Aku akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu lancar. Kalian bisa melalui link di deskripsi. Kui lah, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang kembali ke kamarnya. Xiaoyan pun segera duduk bersilah dan memenjamkan mata dan berkonsentrasi mulai beristri jahat. Sambil beristri jahat, Xiaoyan memperkirakan dalam pikirannya berapa banyak ramuan itu bisa dijual. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar hampir tidak memiliki uang. Namun jika Xiaoyan ingin menyempurnakan pil kultivasi, maka Xiaoyan harus meningkatkan teknik alkemis ke peringkat kelima kaisar sesegera mungkin. Oleh karena itu, pada saat ini Xiaoyan benar-benar membutuhkan banyak uang. Li Shaolong memperkirakan sebotol cairan roh bening dapat dijual seharga sekitar 100 koin pola nagat. Dengan demikian, sepertinya masalah uang pada dasarnya akan terpecahkan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun perlahan membuka matanya dan seluruh tubuhnya segera menjadi segar kembali. Setelah itu Xiaoyan pun lanjut menutup matanya lagi dan mulai mengoperasikan seni roh darah. Berlatih seni roh darah sekali sehari meskipun kekuatan jiwa Xiaoyan belum membaik, namun Xiaoyan masih terus berlatih. Setelah menjalankan seni roh darah sekali lebih dari satu jam berlalu sebelum akhirnya kabut darah di sekitar tubuh Xiaoyan diam-diam menembus ke dalam tubuhnya. Setelah selesai, Xiaoyan lanjut mengeluarkan kualianmu dan memutuskan untuk memperbaiki pil ki darah. Api surgawi pun segera dilepaskan dan ramuan segera dilemparkan ke dalam api. Pada saat ini Xiaoyan tidak hanya ingin meningkatkan keterampilan alkemis ketika memurnikan pil ki darah. Tetapi juga Xiaoyan ingin menggunakan pil ini untuk membiarkan Longyi meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan pun segera mengeluarkan transmisi suara kepada Longyi. Longyi pun dengan cepat sudah berdiri di samping Xiaoyan dan menyaksikan Xiaoyan yang memurnikan ramuan. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun segera berkata kepada Longyi bahwa ini adalah pil ini kaisar kelas 2. Apakah pada saat ini Longyi bisa menyerapnya? Longyi pun mengerutkan kening, memejamkan matanya dan berpikir sejenak. Tak lama ia pun segera membuka matanya dan menganggup berat. Namun pada saat ini ada sebuah kekhawatiran lagi yang melonjak di dalam pikiran Xiaoyan. Xiaoyan pun segera bertanya kepada Longyi apakah akan ada masalah jika Longyi tidak berubah menjadi tubuh aslinya untuk melahapi lightning. Xiaoyan menyadari dengan tubuh asli Longyi yang merupakan naga guntur emas yang mendalam. Jika seseorang melihatnya maka itu akan menimbulkan permasalahan yang tidak diperlukan. Sementara itu di sisi lain Longyi pun segera berkata bahwa itu tidak bermasalah. Tidak peduli Longyi dalam bentuk manusia ataupun dalam bentuk aslinya. Longyi tidak memiliki perbedaan dalam kekuatan fisik. Namun ketika ia berubah menjadi tubuh nyata kekuatan serangannya akan meningkat pesat dibandingkan dengan tubuh manusia. Akhirnya Xiaoyan pun mengangguk dan merasa lega setelah mendengar perkataan dari Longyi. Xiaoyan pun kembali terfokus kepada Kuali. Xiaoyan menemukan bahwa metode pemurnian kiidara dengan cairan roh bening hampir sama. Akhirnya Xiaoyan pun segera memulai proses pemurniannya. Singkat cerita setelah pemurnian hampir mendekati tahap akhir. Di atas kepala Xiaoyan awan guntur pun mulai melonjak. Xiaoyan melambaikan tangannya untuk membuka jendela atap dan menatap ke arah langit. Tampaknya ruangan semacam ini disiapkan khusus untuk para alkemis dan mereka telah lama dipersiapkan untuk kedatangan pil lightning. Sementara itu Longyi berdiri di samping melihat awan yang bergulung di langit dan guntur itu benar-benar begitu kuat dan perkasa. Begitu matanya terpaku ia segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas. Guntur yang bersihul menghilang di langit dalam sekejap pada saat ini. Sosok Longyi di langit berbalik menghilang dalam sekejap dan dengan cepat kembali ke kamar. Kecepatan Longyi menerima pil lightning kali ini benar-benar sangat mengejutkan. Setelah Longyi kembali ke kamar ada jejak guntur emas di sekujur tubuhnya. Sembilan naga guntur emas yang mendalam itu sendiri adalah produk guntur. Ia memiliki kecerdasan spiritual dan lahir dengan kemampuan untuk mengumpulkan guntur. Akhirnya pil lightning pun dapat disimpan di dalam tubuh sembilan naga guntur emas misterius pada saat ini. Guntur pun segera dapat diserap dengan perlahan. Hal ini juga merupakan kemampuan unik dari sembilan naga guntur emas misterius. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan tersenyum puas dan segera melambaikan tangannya. Xiaoyan segera memasukkan pil kidara dari kuali obat ke dalam botol batu giyok. Setelah itu Xiaoyan pun segera lanjut memurnikan bahan obat lainnya yang tersisa. Setiap kali Xiaoyan berhasil memurnikan pil, Longyi segera pergi untuk mengambil alih pil lightning. Ketika Xiaoyan sedang memurnikan pil obat, Longyi pun duduk bersilam menyerap pil lightning yang dipadatkan oleh guntur di tubuhnya. Peningkatan kekuatan Longyi secara alami akan menjadi bantuan besar bagi Xiaoyan. Akhirnya mereka berdua pun terus melakukan proses yang berulang berkali-kali. Bersama dengan Xiaoyan yang berkonsentrasi pada pemurnian. Rumah lelang pada saat ini benar-benar sangat hidup. Setelah cairan robening diletakkan di rak lelang, penawarannya semakin tinggi setiap kalinya. Akhirnya harga dari sebotol ramuan itu berhenti di harga 100 koin pola naga. Hanya dalam waktu setengah hari semuanya telah terjual habis dan berita ini segera menyebar. Banyak orang berbondong-bondong ke rumah lelang meminta pesanan satu demi satu. Di antara mereka ada beberapa keluarga besar yang juga berminat dengan ramuan tersebut. Hasil dari ramuan ini benar-benar sudah terbukti hingga produknya pun laris manis. Harganya sama dengan yang diperkirakan oleh Li Shaolong sebelumnya yaitu 100 koin pola naga per botol. Namun pada saat ini Zeni dan Li Shaolong tidak menyangka bahwa harganya benar-benar akan menembus ke angka seperti itu. Selain itu pada saat ini mereka menemukan bahwa pasar menjadi lebih panas dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Karena semakin banyak orang yang mengetahui hal ini pasti ada kemungkinan untuk kenaikan harga. Baik Li Shaolong maupun Zeni pada saat ini benar-benar merasa sangat gembira. Li Shaolong pun bergegas mencari Xiaoyan tetapi menemukan bahwa Xiaoyan telah berlatih. Oleh karena itu ia pun segera kembali untuk menemui Zeni. Tak lama setelah itu Zeni pun segera berkata bahwa Li Shaolong pada saat ini telah memberikan kontribusi besar untuk aliansi bisnis. Oleh karena itu Li Shaolong akan mendapatkan balasannya dengan baik. Menanggapi hal itu Li Shaolong pun segera berkata dengan ringan mari mereka akan berbicara mengenai hal ini setelah melihat Xiaoyan. Zeni pun mengangguk sebelum akhirnya tiba-tiba bertanya sudahkah mereka menyelidiki Xiaoyan. Li Shaolong pun segera melaporkan apa yang telah ia temukan tentang Xiaoyan. Li Shaolong segera menjelaskan setelah aliansi mendapatkan berita tentang token iblis darah. Mereka mengirim orang ke Dizou untuk menyekali kidiki. Namun ia tidak tahu detailnya tetapi ia mendengar bahwa Xiaoyan ini baru saja tiba di benua Dodi. Ia tiba di benua ini kurang dari satu tahun yang lalu. Ia adalah anggota dari klan Xiao dan ia adalah seorang yang jenius. Xiaoyan berlatih selama satu setengah bulan untuk pertama kalinya dan barulah ia keluar. Setelah itu ia memasuki reruntuhan kuno tanpa alasan dan segera setelah ia keluar ia menjadi Dodi Bintang Tiga. Selain itu ia juga memiliki api surgawi dan ia pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Menanggapi penjelasan tersebut Zeni tidak berbicara dan mengerutkan keningnya. Ia memainkan botol batu giyok di tangannya dan tidak seorang pun yang tahu apa yang ia fikirkan. Tak lama setelah itu Zeni pun lanjut bertanya kepada Li Shaolong. Ia pun bertanya selain dari ramuan ini yang langsung bisa mengembalikan Doki Dodi Bintang Dua. Apakah Li Shaolong tahu apalagi yang bisa dilakukan Xiaoyan ini? Li Shaolong pun menghala nafas sebelum akhirnya ia mulai lanjut menjelaskan. Ia pun segera berkata seharusnya ada obat-obatan yang dapat memulihkan Doki secara penuh Bintang Tiga dan Bintang Empat dalam sekejap. Selain itu juga sepertinya ada pil lain yang dapat digunakan untuk penyembuhan darurat. Ia masih kurang begitu yakin tentang hal yang lainnya. Namun level Xiaoyan ini pada saat ini terlalu rendah. Bahkan jika ia memiliki resep yang bagus namun ia tidak dapat memurnikannya. Xiaoyan ini memiliki inti sihir Bintang Enam di tangannya dan tidak mau menjualnya ketika ia sangat membutuhkan uang. Ia mengatakan bahwa ia sangat membutuhkannya. Selain itu Li Shaolong juga mengira setidaknya ada juga obat tingkat Enam di tangan Xiaoyan. Zaini pun mengangguk sebelum akhirnya ia segera membalikan tubuhnya dan memerintahkan Li Shaolong untuk mengikutinya. Akhirnya mereka pun segera berjalan meluju ke sebuah ruangan. Di sebuah ruangan terlihat seorang pria paruh payah yang bernama Zain Bufan yang merupakan pemimpin dari rumah dagang terkenal di benua Dodi ini. Rupanya Li Shaolong dan Zaini telah menceritakan permasalahan Xiaoyan kepadanya. Zain Bufan pun segera terkejut dan bertanya benarkah ini adalah Xiaoyan? Zaini dan Li Shaolong pun mengangguk pada saat yang bersamaan setelah mendengar keterkejutan tersebut. Li Shaolong pun segera menjelaskan mengenai ramuan yang telah dibuat oleh Xiaoyan. Setelah mendengar penjelasan dari Li Shaolong tentang efek dari ramuan tersebut, wajah Zain Bufan pun tegang. Matanya terbuka lebar dan ia benar-benar terkejut karena ketidakpercayaan. Melihat hal tersebut, Zaini pun buru-buru mengeluarkan ramuan roh bening dan menyerahkannya kepada Zain Bufan yang merupakan pamannya. Mata Zain Bufan pun bersinar terang dan ia segera mengambil botol batu giyok tersebut. Ia mendekatkannya ke hidungnya dan menciumnya dan cahaya terang di matanya menjadi lebih kuat. Zaini pun menjelaskan bahwa ia telah mengetes obat tersebut dan hasilnya benar-benar luar binasa. Setelah mendengar penjelasan dari Zaini dan Li Shaolong, ia pun seketika menghela nafas. Ia berkata ada harapan dalam bersaing untuk pasar obat muja harap. Sementara itu di sisi lain, Li Shaolong pun segera bertanya apakah menurut pemimpin mereka harus menyuruh seseorang untuk mengendalikan Xiaoyan. Zain Bufan pun segera menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa hal itu akan membuat segalanya menjadi rumit. Yang terbaik pada saat ini adalah kirim seseorang untuk melindungi Xiaoyan sepanjang waktu. Namun ketika menjalankan misi tersebut, jangan sampai Xiaoyan menyadarinya. Cobalah untuk mencegahnya menghubungi orang lain. Li Shaolong harus melaporkan kepadanya secara pribadi mengenai masalah ini. Selain itu, beri Xiaoyan perlakuan terbaik dan beri ia kartu kecubung. Penuhi semua permintaan apapun yang ia inginkan. Mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk menariknya ke sisi mereka. Sementara itu di sisi lain, hirup pikup gemuruh di langit di halaman belakang rumah lelang selama lebih dari setengah bulan akhirnya meredah. Pintu terbuka perlahan dan aroma obat yang sangat kuat keluar dari dalam ruangan Xiaoyan. Xiaoyan telah memurnikan pil kiidara selama hampir 20 hari. Akhirnya Xiaoyan benar-benar selesai dan muncul di luar ruangan. Pada saat ini, pengendalian api dan keterampilan pemurnian obat Xiaoyan telah membuat kemajuan besar. Ada total 140 pasang bahan obat untuk pil kiidara ini. Xiaoyan akhirnya berhasil memurnikan 73 pasang dari total 140 pasang. Tingkat keberhasilan seperti itu sudah sangat bagus untuk Xiaoyan yang baru saja naik ke peringkat kedua kaisar. Selama periode ini, Longyi melahap semua pil lightning dan pil lightning di tubuhnya menjadi semakin besar. Segera setelah Xiaoyan selesai memurnikan obatnya, Longyi pun segera masuk ke pagoda. Pada saat ini Longyi harus memurnikan pil lightning dan mungkin prosesnya akan memakan banyak waktu. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan harus menjual pil kiidara ini ke rumah lelang. Xiaoyan pun segera berjalan dan tanpa halangan apapun Xiaoyan segera sampai di rumah lelang. Xiaoyan pun sampai di sebuah ruang rahasia dan segera mengetuk pintu dengan ringan. Pintu pun segera terbuka dan bersamaan dengan itu suara anggun Zenny segera terdengar di telinga Xiaoyan. Tubuh montok yang membuat Xiaoyan begitu gelisah muncul di hadapan mata Xiaoyan lagi. Zenny pun segera berkata akhirnya Tuan Suang berada di sini. Zenny pun segera tersenyum dan mempersilahkan Xiaoyan untuk masuk. Xiaoyan pada saat ini mengenakan topi bambu tetapi Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk mengintip Zenny dari telah-selah topinya. Xiaoyan pun mengelah nafas sebelum akhirnya mengangguk dan segera bergegas masuk. Sementara itu di sisi lain Zenny merasakan keakrapan di hatinya yang semakin intens. Kegembiraan yang tak terlukiskan segera muncul secara spontan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang memasuki ruangan ternyata di sana juga sudah ada Li Shaolong yang menunggu. Li Shaolong pun memandang ke arah Xiaoyan yang mengenakan topi bambu sebelum akhirnya tertawa. Ia segera berkata bahwa tidak ada orang luar di sini. Xiaoyan juga seketika tertawa mendengar hal ini dan segera melepas topi bambu di kelapanya. Akhirnya Xiaoyan pada saat ini memperlihatkan wajahnya yang lembut di hadapan semua orang. Li Shaolong pun segera menghampiri Xiaoyan dan keduanya segera tertawa bersama-sama. Setelah itu ia segera mengajak Xiaoyan untuk menghampiri Zenny. Ia segera memperkenalkan Xiaoyan kepada Zenny bahwa ini adalah Xiaoyan. Namun pada saat ini ia dipanggil dengan nama Xiaosuang. Oleh karena itu mereka bisa menyebutnya pada saat ini Tuan Suang. Setelah itu Li Shaolong pun segera memperkenalkan Zenny kepada Xiaoyan bahwa ia adalah manajernya. Pada saat ini mari mereka berbicara tentang bisnis terlebih dahulu. Setelah semua orang duduk, Zenny yang duduk di hadapan Xiaoyan dengan mata yang berbinar pun segera mulai berbicara. Ia segera menjelaskan situasi pelelangan dari cairan roh bening milik Xiaoyan. Ia berkata semua cairan roh bening yang Xiaoyan berikan kepada mereka dilelang dalam waktu kurang dari setengah hari. Harga dari setiap botol adalah 100 koin pola naga. Setelah berbicara, Zenny pun menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini sedikit menurunkan matanya menatap Zenny. Zenny pun tersenyum santai sebelum akhirnya melanjutkan penjelasannya. Ia berkata total hasil dari penjualan ramuan kali ini adalah 3.400 pola naga. Setelah dipotong dengan pajak dan lain-lain, semuanya memiliki total 2.693 koin pola naga. Semuanya ada di kartu pola naga ini dan kartu ini adalah kartu kecubung. Tuan Suang harus menyimpan kartu ini dengan baik. Dengan kartu ini, Tuan Suang dapat menikmati diskon terbesar dalam aliansi bisnis. Xiaoyan pun segera mengambil kartu ametis atau kecubung dan kartu naga yang diberikan oleh Zenny. Xiaoyan tahu di dalam hatinya bahwa aliansi bisnis ini memberinya barang yang sangat berharga. Namun meskipun begitu, Xiaoyan tentu saja mengerti bahwa itu berarti mereka ingin memenangkan hati Xiaoyan. Xiaoyan pun mengelah nafas dan saat Xiaoyan hendak berbicara, Zenny pun lanjut berbicara. Zenny berkata bahwa ada permintaan besar untuk cairan roh bening ini. Ia berharap Tuan Suang dapat memperbaikinya lebih banyak lagi. Bahan obat yang dibutuhkan dapat dibeli langsung dari mereka yang akan jauh lebih murah. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun sejenak tertegun dan tampaknya menyadari sesuatu. Namun pada saat ini Xiaoyan masih mengangguk dan melambaikan kelapak tangannya. Sebuah daftar segera muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Zenny. Xiaoyan pun segera berkata semua bahan obat yang Xiaoyan inginkan ada di dalamnya. Xiaoyan akan membeli bahan obat sebanyak uang yang ia miliki saat ini. Mendengar hal itu, seberkas cahaya pun seketika melintas di mata Zenny. Melihat penampilan Zenny, Xiaoyan pun sedikit mengangkat sudut mulutnya. Zenny memang wanita yang cerdas tetapi Xiaoyan juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Akhirnya Zenny pun segera mengambil daftar tersebut dan segera menyerahkannya kepada Lisa Olong. Lisa Olong pun segera berdiri dan berkata jika begitu permasalahannya maka ia akan menyiapkan bahan obat terlebih dahulu. Bersamaan dengan itu Xiaoyan pun segera mengeluarkan pil kidara ke hadapannya. Zenny pun memandangi botol batu giyok yang hampir menumpuk di atas meja di depannya. Ia pun segera berkata kali ini jumlahnya jauh lebih tinggi. Xiaoyan pun tersenyum dan menjelaskan bahwa ini adalah kelas 2 yang digunakan untuk penyembuhan darurat. Efeknya jauh lebih baik daripada pil pengembalian darah. Jika Nona Zenny ragu maka Nona Zenny dapat mencobanya. Zenny pun tertawa dan berkata bahwa hal itu tidak perlu. Pada saat ini ia benar-benar percaya kepada Tuan Suang. Setelah berbicara Zenny pun segera melambai kepada seseorang untuk menurunkan obat tersebut dan mulai melelangnya. Sementara itu setelah menyelesaikan pil kidara ini Xiaoyan pun hendak pergi dan berdiri sebelum akhirnya menangkupkan tangannya. Xiaoyan berkata bahwa jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan pergi terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut Zenny pun segera bertanya tidakkah Tuan Muda ingin menunggu terlebih dahulu. Bahan obat yang Tuan Muda beli pada saat ini sedang dipersiapkan. Xiaoyan pun berkata bahwa ia akan mengunjungi pasar Taobao terlebih dahulu. Ketika Zenny mendengar pasar Taobao ia pun mengangkat alisnya dan berdiri. Zenny pun segera berkata jika Tuan Suang ingin pergi ke pasar Taobao kenapa Tuan tidak pergi bersama dengannya. Pada saat ini Zenny jelas melihat rasa malu dari Xiaoyan. Zenny merasakan rasa keakraban dan keintiman yang tak terlukiskan dengan Xiaoyan sejak pertama kali bertemu. Perasaan itu terus masuk ke bagian terdalam dari hati Zenny. Selain itu pamannya memerintahkan untuk melakukan yang terbaik untuk mendapatkan hati Xiaoyan. Oleh karena itu ia pun merasa sangat senang ketika ia mengambil inisiatif untuk menawarkan menemani Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan hanya tersenyum kecut saat ia mendengar perkataan tersebut. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak bisa menolak oleh karena itu ia harus setuju. Akhirnya keduanya pun berjalan keluar dari rumah lelang berdampingan dan berjalan menuju ke pasar Taobao. Xiaoyan dan Zenny pun berjalan ke pasar Taobao yang ramai dalam waktu singkat. Berbagai barang mulai terlihat dan disini hampir ada segalanya. Ada berbagai macam mayat monster besar yang dijual disini. Selain itu ada juga bahan obat aneh yang penuh dengan berbagai wawangian disini. Xiaoyan pun berjalan tanpa tujuan di kerumunan yang ramai dan melihat ini dan itu. Sekarang uang Xiaoyan semuanya digunakan untuk membeli bahan obat dan Xiaoyan tidak punya uang lagi. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan tidak berencana membeli apapun ketika ia datang ke pasar Taobao. Xiaoyan kesini hanya datang untuk berjalan-jalan. Xiaoyan dan Zenny pun berjalan baris demi baris dan mengunjungi satu demi satu toko yang ada. Keduanya pun melewati sebuah kiosapi dan Xiaoyan memperlambat langkahnya seperti biasa. Xiaoyan melihat sekeliling sebelum akhirnya langkahnya berhenti. Suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan ketika ia mulai berbicara. Xiaoyan meminta Xiaoyan untuk menunggu sebentar. Letakkan benda hitam itu didudukan dan coba lihat. Xiaoyan pun seketika terkejut dan matanya langsung berari ke benda hitam yang dikatakan oleh Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang tiba-tiba berhenti, Zenny pun segera bertanya sambil tersenyum apakah Tuan Suang menemukan harta karun. Xiaoyan pun mengangkat bahu bercongkok dan mengelurkan tangannya untuk mengambil benda hitam tersebut. Xiaoyan pun melihatnya dengan hati-hati dan benda ini berwarna hitam dan berbentuk jamur. Tapi sepertinya tidak ada yang istimewa darinya kecuali menyembunyikan banyak energi. Melihat Xiaoyan yang mengambil benda hitam tersebut, pemilik kios yang merupakan seorang pilih paruh bayak, matanya seketika berbinar. Bersama dengan itu suara Zanlao pun sedikit bersemangat ketika terdengar di telinga Xiaoyan. Ia berkata benar saja bahwa ini adalah lumut roh. Ini adalah bahan obat paling langka yang diperlukan untuk memurnikan pil kultivasi sum-sum. Zanlao pun memerintahkan Xiaoyan untuk membeli benda ini dengan cepat. Mendengar perkataan dari Zanlao, Xiaoyan pun segera mengangkat alisnya dan bertanya kepada pemilik toko berapa harga dari benda ini. Pemilik toko pun segera berkata sepertinya keberuntungannya sangat baik. Karena pemuda ini adalah teman dari nona Zeni, maka ia akan memberikan diskon khusus. Ia akan memberikannya dengan harga 20 ribu koin pola naga. Di sisi lain, Zeni pun tersenyum menawan dan bertanya apakah si penjual toko mengenali Zeni. Pemilik toko pun segera berkata siapakah yang tidak tahu kecantikan nomor satu di kota Juxi. Sementara itu di sisi lain, mendengar bahwa si bos meminta 20 ribu koin pola naga, Xiaoyan mau tidak mau menelan ludah. Alisnya berkerut rapat pada saat ini. Jangankan 20 ribu koin naga bahkan Xiaoyan tidak bisa mengeluarkan 2 ribu koin pola naga. Zeni yang berada di samping segera memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini menjadi muram. Ia pun tersenyum sebelum akhirnya melangkah maju dan sedikit berjongkok. Ia mengambil benda yang berada di tangan Xiaoyan dan melirik ke arah pemilik kios. Pemilik kios pun melihat mata Zeni yang melirik ke arahnya. Setelah itu, Zeni melihat benda gelap ini tidak berbicara dan berpikir keras seolah-olah mengingat sesuatu. Akhirnya, Zeni pun segera pulih dan berkata jika ia ingat dengan benar, benda ini disebut jamur hitam. Ini sangat langka dan itu dilelang oleh seseorang sejak lama dan harga tertingginya mencapai 30 ribu. Karena harganya terlalu tinggi dan tidak ada gunanya. Maka pada saat itu tidak ada yang berminat dengan benda ini. Sepertinya benda ini juga sudah lama berada di sini dan belum terjual-jual. Si bos pun segera menyanjung Zeni dengan berkata bahwa Zeni ini benar-benar memiliki pengetahuan yang luas. Zeni pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa temannya suka benda ini tetapi 20 ribu koin naga ini terlalu mahal. Si bos pun segera berkata dengan harga 20 ribu benda ini tidak terlalu tinggi. Tim mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengumpulkan barang ini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan yang ngebet pengen beli segera bertanya apakah barang ini benar-benar tidak bisa lebih murah. Si bos pun sedikit mengerutkan keningnya dan berkata bahwa mereka baru mendapatkan benda ini setelah melarikan diri. Meskipun mereka tidak tahu apa itu dan untuk apa tapi itu pasti bukanlah hal yang binasa. Xiaoyan pada saat ini menemukan bahwa ia tidak dapat mendeteksi kekuatan pemilik kios. Menurut perkiraan Xiaoyan pria parubaya ini mungkin seorang dodi bintang 4. Oleh karena itu tampaknya ia juga pencari nafkah yang putus asa. Tampaknya kesengsaraan kaisar bintang 5 memang cukup untuk mengguncang semua dodi bintang 4. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya ketika Xiaoyan ingin meminjam uang kepada Zenny. Zenny pun segera berbicara kepada pemilik toko jika begitu permasalahannya bos harus menyimpan benda ini dan menjualnya perlahan. Zenny harap ia akan mendapatkan harga yang bagus dengan menjual ini. Zenny pun segera menarik tangan Xiaoyan dan mengajaknya untuk pergi. Xiaoyan pun sedikit terkejut namun pada saat ini Xiaoyan mengerti apa maksud dari Zenny. Akhirnya Xiaoyan pun segera berdiri berbalik dan bersiap untuk pergi bersama Zenny. Tepat ketika mereka mengambil langkah suara tak berdaya pemilik kios pun segera terdengar. Si bos pun meminta mereka berdua untuk tetap tinggal. Si bos berkata untuk melupakan harga 20 ribu karena benda ini sudah sangat lama dipajang. Selain itu tidak ada yang tahu fungsinya untuk apa. Karena tuan benar-benar ingin membelinya maka mari mereka membuat kesepakatan. Xiaoyan pun diam-diam mengagumi keahlian dari Zenny. Setelah itu mereka pun berdua berbalik dan Xiaoyan menetap ke arah Zenny yang melambaikan tangannya. Dengan suara lembut ia pun segera menawar 3000 koin pola naga. Pria parubaya itu pun seketika terngangak-ngangak. Ia pun segera berkata bahwa mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan benda ini. 3000 koin pola naga ini benar-benar tidak cukup. Menanggapi hal tersebut Zenny pun segera menarik tangannya lagi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ia segera mengajak Xiaoyan untuk berbalik dan berniat untuk pergi pada saat ini. Melihat Zenny yang akan pergi pria parubaya itu pun seketika menjadi cemas. Akhirnya ia pun buru-buru berteriak meminta nona Zenny untuk tidak pergi. Bagaimana dengan 5000 koin pola naga? Zenny pun seketika berbalik dengan anggun tanpa terburu-buru dan tersenyum hangat kepada si penjaga toko. Ia segera berkata 5000 koin pola naga bisa membeli inti sihir bintang 5. Jejak keputus asaan pun seketika melintas di mata pemilik Kios pada saat ini. Bersamaan dengan itu suara Zanlao kembali terdengar di benak Xiaoyan. Zanlao memerintahkan Xiaoyan untuk menanyakan dimanakah tempat lumut segel roh ini diambil. Segel roh seharusnya masih ada di sana. Akhirnya Xiaoyan pun segera bertanya dari manakah si bos mendapatkan benda ini dan meminta bos untuk memberitahu Xiaoyan. Jika si bos memberitahu Xiaoyan maka ia akan membayarnya dengan harga 5000 koin pola naga. Pemilik Kios pun melirik ke arah Xiaoyan dengan tatapan aneh dan merasa tertekan. Hari ini mungkin adalah hari paling menyedihkan baginya. Xiaoyan bahkan bertanya tentang tempat asal ketika ia membeli sesuatu. Penjaga toko pun segera berkata bahwa tuan muda ini tahu benda ini dan kegunaannya dan bisakah ia memberitahunya. Ketika Xiaoyan ditanya seperti ini ketidakbagahiaan di dalam hatinya pun segera terungkap. Zeni yang merasakan perubahan emosi Xiaoyan pun segera berkata kepada si pemilik Kios. Ia berkata bahwa mereka memiliki tambahan 2000 untuk membeli informasi mengenai tempat tersebut. Si bos pun seketika terdiam sesaat. Ia melambaikan tangannya dengan tanpa daya dan berkata dengan sangat enggan. Ia berkata pokoknya mereka gak mau pergi ke tempat itu lagi. Tambahkan seribu lagi dan ia akan membiarkan pergi dengan mengetahui tempatnya. Zeni pun tidak berbicara tetapi menoleh untuk melihat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk dan Zeni menoleh tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa mereka sepakat. Mendengar jawaban setuju dari Zeni, pemilik Kios pun segera mengambil peta dari Kios. Ia menandainya dan langsung menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengambil peta dan melirik pemilik Kios dari sudut matanya. Melihat dari mata pemilik Kios, Xiaoyan menyadari bahwa ia tidak berbohong. Setelah itu Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan inti sihir bintang 6 segera keluar. Dengan ekspresi malus, Xiaoyan pun segera berkata kepada Zeni. Ia berkata bahwa ia akan menggunakan ini sebagai zaminan dan bagaimana kalau Xiaoyan meminjam 6000 koin bola naga. Zeni pun melihat penampilan Xiaoyan yang berada di hadapannya dan matanya tiba-tiba tidak bergerak. Pada saat ini, Zeni terpana dengan sebuah adegan yang pernah ia alami sebelumnya. Sebuah kenangan yang sangat dalam seketika muncul kembali. Sementara itu Xiaoyan menjadi semakin malu setelah ditatap seperti itu oleh Zeni. Pemilik Kios pun segera terbatuk ringan hingga akhirnya mereka berdua pun segera pulih. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zeni langsung mengeluarkan kartu bermotif naga perak namun jelas ada nostalgia masa lalu di matanya. Setelah selesai bertransaksi dan membayar, Zeni pun segera mengajak Xiaoyan untuk pergi. Xiaoyan pun sedikit terkejut sebelum akhirnya segera menyodorkan inti sihir bintang 6 kepada Zeni. Zeni pun segera berkata agar Xiaoyan menyimpan inti sihir itu. Xiaoyan bisa mengembalikan uang Zeni di lain waktu jika Xiaoyan mau. Xiaoyan pun tersenyum kecut dan menggelengkan kelapanya tanpa daya. Pada saat ini entah kenapa rasa bahagia segera timbul membuat Xiaoyan merasa bingung. Akhirnya Xiaoyan pun segera mengumpulkan bahan obat dan inti sihir dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Mereka pun akhirnya kembali berjalan menelusuri pasar. Tak lama setelah itu sebuah pesan muncul di benak Zeni. Zeni pun seketika menoleh dan berkata kepada Xiaoyan yang mengikutinya di belakang. Ia berkata bahwa bahan obat Xiaoyan telah dipersiapkan oleh karena itu mereka harus segera kembali. Keduanya pun akhirnya berjalan kembali ke rumah lelang dengan Xiaoyan yang berdiri tegak dan berjalan maju tanpa berbicara atau menatap ke arah Zeni. Zeni ini adalah seorang wanita yang selalu membuat Xiaoyan gugup tanpa alasan. Sampai jumpa di video selanjutnya.